Kalau untuk konten, sah-sah saja ya, orang mau bikin karakter dia jadi dukun, dia jadi paranormal, dia menjadi orang gila, dia menjadi orang petuli, orang bisu, itu kan konten buat sosial media. Ya, bagi saya sah-sah saja. Jadi ketika Gusam Sudin membuat konten dia seorang dukun, kesaktian, sah-sah saja. Tapi ketika meyakinkan masyarakat tentang kewalian itu, kesaktian itu, kemudian sehingga mendatangkan respon, reaksi daripada semua orang. Itu adalah konsekuensi yang harus diterima oleh Gusam Sudin dan beliau harus menjelaskan kepada masyarakat secara keilmuan. Ini bagaimana caranya? Kenapa bisa masukkan paku, masukkan lumpur ke dalam kelapa? Bagaimana caranya? Nah, bagaimana bisa tiba-tiba di lulahnya tiba-tiba ada apinya? Nah, ini orang sakti ini. Ini wali Allah ini, wali Allah ya. Nah, maka pesulat merah, orang yang modern, dia tidak percaya begitu saja, dan dia ingin datang. Kalau saya jadi Gusam Sudin, saya akan sambut itu pesulat merah datang, muliakan dia, jemput dia, peluk dia, ajarkan dia ilmu itu. Kalau memang ilmu itu ada, tapi kalau ilmu itu hanya konten, bilang sorry, hanya konten bro, viewer, like, like, like.